Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Magic Traders. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Index hari ini turun sangat dalam, teman-teman. 2,06 persen ke level 5.992. Dalam banget ya, banyak saham-saham yang turun dan bahkan sampai ARB hari ini. Dia jebol support, teman-teman, di 6.000-an, 6.090, 6.066, sampai 6.022 jebol semua. Kalau kita lihat, di sini ada support di 5.986 hingga 5.975. Tadi juga sempat disentuh ya, walau berhasil rebound. Dan closing di 5.992. Kalau kita lihat, 3 hari kebelakang ini asing, sebenarnya masih net buy di indeks kita. Namun di saham-saham blue chip, sedangkan saham second linear dan bank-bank kecil, banyak yang turun dalam beberapa hari ini, bahkan sampai ARB. Kalau untuk potensinya ya, kalau dia nggak balik lagi nih ke atas 6.000-nya, ya lumayan teman-teman, mungkin bisa jebol support ini di 5.948. Bisa-bisa ke 5.900, kalau dia nggak balik lagi ya, nggak balik ke atas 6.000. Ini di 5.950 ini ya, ini ya disentuh memang di 18 Juni, 29 Juni, dan 14 Juli ya. Tetapi berhasil rebound memang dari situ, kita lihat ke depan seperti apa, IHSG. Oke, besok Jumat juga kan, banyak yang bilang hari TV sedunia, ya kita lihat besok ya. Semoga sih kuat ya, tertahan di support di 5.948. Amin. Semoga seperti itu ya skenario-nya untuk IHSG. Karena sudah 3 hari ini diantam ombak terus ya, saham-saham second linear dan bank-bank kecil, banyak yang ARB ini. Oke, kita di video ini kita akan bahas ya beberapa saham yang akan kita analisa dari request teman-teman di grup Telegram Magic Traders dan dari komentar di channel YouTube. Tentunya ini disclaimer on teman-teman, silahkan dianalisa kembali ya. Ini merupakan analisa pribadi dari Magic Traders. Jadi dimohon sekali lagi untuk dianalisa kembali. Oke, kita langsung mulai aja ke saham yang pertama. Kita mulai di BBYB. BBYB turun ya, di 6,67% atau ARB ya, jebol di 13,70-nya. Ya, volume penurunan sebenarnya masih kecil ya untuk BBYB ini. Kita lihat pergerakan asing. Kalau kita lihat masih netbuy untuk hari ini. Ataupun kita akumulasikan 10 hari kebelakang pun besar ya masih hanya netbuy-nya asing. Sedangkan untuk data broker summary kalau kita lihat memang didistribusi. Di sini ya ada NI, PD, dan SQ yang distribusi. Sedangkan KZ, IF, dan CS dia akumulasi. Selisihnya memang beda tipis ya antara seller dan buyer. Lebih ke seller ya distribusi. Ke teknikal ya, tadi dia jebol memang di 13,70-nya. Sempat memang naik tadi ke 1,390. Tapi turun lagi teman-teman. Volume semakin kecil sebenarnya ya. Kalau kita lihat. Asing pun akumulasi sebenarnya kan. Ini terpengaruh oleh IASG atau gimana? Belum tahu juga ini teman-teman. Kalau yang belum ada barang ya WNS dulu aja ya. Kita lihat IASG-nya seperti apa. Kalau saya sih sudah masuk hari ini di ARB ya. Terlanjur masuk tadi di ARB ya. Besok lihat ya. Misalkan besok nggak ada gerak dan memang bisa di cut loss. Saya besok cut loss kalau memang dia turun lagi ya. Kalau dia naik ya sesuai plan ya. Misalkan naik sesuai plan dan sampai area TP ya. Saya TP gitu. Jadi lihat besok teman-teman. Karena saya ngambil di hari ini nih. Untuk BBB. Tadi saya lihat ada gerak. Saya masuk. Nggak taunya dia masih ARB juga ya. Nggak mau naik lagi. Oke. Kita lihat besok untuk BBB. Lanjut ke saham kedua. Ada BPKP ya. Oh sorry. INKP. Itu tadi ya teman-teman. Untuk BBB-nya potensinya sih akan balik ya ke atas Rp1.370. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Lanjut ya ke INKP. di INKP hari ini turun 2,34 persen. Ke harga Rp6.250. Kita lihat asing NetSale. Data broker summary. Dilihat dari sini juga. Ada distribusi dari BK, YP, dan CS. Sedangkan GR, DR, dan SQ dia akumulasi distribusi memang ya. Untuk broker summary-nya jebol support di Rp6.300 nih. Rp6.300-nya jebol. Ya, walau 2 tick ya. Untuk volume-nya lumayan besar teman-teman. Rp6.300 ini kalau kita tarik ke belakang itu harga di Juli ya. Juli 2020. Kalau IISG kembali melemah, kembali koreksi. Ya, kemungkinan ya INKP pun ikut ya. Ikut turun ke bawah teman-teman ya. Mungkin sekitar nih di sini di Rp6.000-an teman-teman ya. Rp5.950 sampai Rp6.000 ya. Untuk support selanjutnya. Itu untuk INKP. Kalau IISG normal kembali ya dia akan balik sih ke atas Rp6.300-nya. Itu ya. Saat ini jangka pendek dia masih downtrend. Sedangkan kita lihat di picture-nya juga ya. Masih downtrend untuk INKP ini. Kalau yang ingin swing mungkin. Bisa tunggu ada ribbon dulu ya. Tunggu ada ribbon. Mungkin sideway dulu dia baru mulai cicil beli di sana. Kalau lagi turun biarin dulu coba teman-teman. Kita lihat market-nya juga belum kondusif ya. Seperti itu. Watt&C dulu aja. Untuk INKP. Lanjut ke LPPF. LPPF hari ini turun 3,29% ke harga Rp2.060. Asing hari ini net sell. Sedangkan kalau kita cek data broker summary-nya masih ada akumulasi ya. dari KI, DX, dan AK untuk yang distribusi MG, YJ, dan ZP. Teknikal ya. Dia memang kemarin kan di Rp2.100 teman-teman belum kuat ya. Dia ke Rp2.180 ataupun Rp2.200-nya. Hike-nya tadi sempat ke Rp2.170 aja. Ada resist di Rp2.180 sampai Rp2.200. Masih gagal dia turun. Untuk area support di Rp2.000 teman-teman terdekat. Untuk area supportnya LPPF ya di Rp2.000. Saat ini dia masih sideway ya. Masih sideway nih. Di atas Rp2.000 dan di bawah Rp2.100 saat ini ya. Kalau untuk potensi, kemungkinan sih dia akan uji resisten lagi di Rp2.100 sampai Rp2.200-nya. Kalau bisa closing di atas Rp2.100 lagi ya oke ya. Saat ini masih oke teman-teman. Masih di atas semua MA-nya ya. Masih di atas MA-20 dan MA-50-nya. Masih oke ya. Rp2.000 ya untuk support selanjutnya. Kita lanjut ke BABP. BABP masih teman-teman masih terjun nih ke harga Rp374 ya. Turun 6,97 persen. Saya ada analisa kemarin dia akan berhenti ya di Rp400-an. Ternyata masih lanjut. Masih lanjut. Kita cek dulu. Untuk pergerakan asing. Asing hari ini net buy ya. Selama 6 hari kebelakang dia net sell dan besar. Hari ini ada buy memang. Untuk data broker summary. Kalau kita lihat ada akumulasi juga memang dari EP, CC, dan AK. Itu yang akumulasi. Sedangkan BK, SQ, dan XC ya. Dia buang barang. Oke, BK masih buang barang terus memang ya. Saat ini kalau kita lihat support. Support itu ada di Rp368 sampai Rp360. Itu untuk area support ya. Rp360 sampai Rp368. Untuk volume ya masih sedang-sedang saja teman-teman. Masih sedang-sedang saja. Ini kalau kita lihat di area sideway-nya ya. Dia sebelum kenaikan di 2 Agustus. Area sideway-nya di situ. Ini juga ada support di MA50-nya ya. Di Rp360. Kita lihat nih. Di Jumat besok seperti apa. Sudah mulai sebenarnya. Dari kemarin sudah ada pergerakan. Hari ini pun sempat ya. Dia ke Rp390 high-nya. Tapi kempes lagi. Kita lihat nih besok nih. Apakah akan tertahan di MA50-nya di Rp360. Itu BABP. Kita lanjut ke SAMF. SAMF dia stagnan saja di harga Rp855. asing net cell ya dan kecil memang. Sedangkan untuk data broker summary. Kalau kita lihat di sini. lebih ke distribusi memang ya. Ada CC, TKP, dan KK. Untuk yang akumulasi ada DH, SQ, dan XC. Lebih ke distribusi. Kalau kita lihat broker summary-nya. Untuk support terdekat di Rp850 ini merupakan support ya. Jadi area Rp830 sampai Rp850 untuk support-nya. Sedangkan untuk resisten. Kalau kita lihat di sini di Rp900 terdekat teman-teman. Di area Rp900 ya. Terdekat di situ. Untuk resisten ya. Rp900 sampai Rp940. Itu untuk resisten SAMF. Volumenya juga kecil kok. Dari ini ya. Kemarin turun juga dengan volume kecil. Tadi sempat naik memang hanya ke Rp885 ya. Tapi turun lagi. Selama di atas Rp830-nya. Menurut saya sih masih oke ya. Untuk SAMF. Kita lanjut ke SRTG. SRTG turun 6,85 persen. Ke harga Rp1.565. Jebol support di Rp1.600. Teman-teman. Udah jebol nih. Udah. Gimana ya namanya. Indeks juga lagi koreksi ya. Memang banyak saham-saham yang koreksi sih. Hari ini net buy untuk asing. Kita cek lagi. Breaker summary. Di sini kalau kita lihat. Distribusi juga ya. Ada distribusi dari CC. PD dan AZ. Sedangkan Rx, BK dan ZP dia. L akumulasi. Oke. Jebol support di area Rp1.600-nya. Rp1.700 kemarin sudah jebol. Sekarang lanjut di Rp1.600-nya. Volumenya lumayan besar. Teman-teman. Hari ini. Sama dengan hari kemarin ya. Untuk volume. Kalau belum punya sih. Jangan dulu ya. Karena sudah jebol di Rp1.700 jebol. Rp1.600 ini di area sideway-nya di sini. Dia juga jebol teman-teman. Kecuali dia udah balik lagi ya. Ada ribbon ke Rp1.600. Ya silahkan ya. Kalau untuk itu. Namun kalau saat ini. Kita banyak. Saham-saham yang masih turun juga. Ya WNS dulu ya. Apalagi. Masuknya gak pakai money management. Nanti bahaya teman-teman. Kalau mau cicil ya. Silahkan aja ya. Cuma kalau all in jangan deh. Takutnya. Marketnya masih. Belum jelas seperti ini ya. Belum kondusif. Nanti masih dibawa turun. Nanti bingung kalau all in. Kalau mau cicil ya silahkan aja. Itu. Oke ya. Kita lanjut. Di Rp1.500 lah. Kalau ini teman-teman. Kalau disini di Rp1.500. Udah jebol juga MA50-nya ya. Kita lanjut ke BEPS. BEPS hari ini masih melanjutkan kenaikan ya. 12,96 persen. Ke harga Rp488. Kita lihat lagi. Pergerakan asing. Asing hari ini net sell. Kalau untuk broker summary. Ada akumulasi memang dari MK, CC, dan OD. Sedangkan distribusi dari MG, KK, dan NI. Teknikal ya. Area support ada di Rp480. Kemudian ada support lagi di Rp460. Itu untuk area support. Untuk resistennya di Rp500. Terdekat Rp500. Kalau dia bisa break Rp500. Seperti hari ini akan ke Rp520. Rp530 tadi ya sampai ke Rp530. Ya itu teman-teman. Potensinya ke situ ya. Kalau dia bisa break Rp500. Ya ke high-nya hari ini dulu. Ke Rp530-an. Itu untuk BEPS. Kalau kita lihat volume. Kemungkinan ya. Masih ada potensi ini. Ya untuk break Rp500 dulu terdekat. Untuk break Rp500 dulu ya. Terdekat di situ. Kalau dia kuat. Ya lanjut. Tadi mungkin ke Rp530. Kita lanjut ke BGTG. BGTG hari ini masih turun juga. Bank-bank kecil masih turun nih. 6,67%. Ke harga Rp224. Kalau kita lihat di sini. Pergerakan asing netbuy. Sedangkan data broker summary-nya. Kita lihat. Hampir imbang ya teman-teman. Antara seller dan buyer. BK, AK, dan AZ yang akumulasi. Sedangkan EP, JP, dan DH. Dia distribusi. Jebol di Rp228 untuk support. Support selanjutnya ada di Rp214, teman-teman. Sampai Rp210. Ini untuk area support selanjutnya ya. Seperti itu. Untuk BGTG volume penurunan masih sama dengan penurunan 4 hari kebelakang ya. Volume-nya masih kecil teman-teman. Volume-nya sebenarnya tipis-tipis aja ya volume penurunannya. Dikarenakan market yang kurang kondusif atau seperti apa. Kita lihat nih di Rp214 sampai Rp210 untuk BGTG. Kalau yang baru mau entry mungkin bisa tunggu dulu ya. Kita banyak WNS di banyak saham. Marketnya belum kondusif. Amankan cash dulu aja ya. Amankan cash. Kalau kita pilih saham-saham yang kuat di hankam nih. Misalkan IHSG seperti tadi. Merah ya. Koreksi ya. Kita cari saham-saham yang minimal turun tapi nggak dalam ya. Kita masuk di situ. Tapi cicil juga ya. Jangan all in. Kita lihat saham-saham yang itu. Kalau bisa ya. Jangan second linear lah ya. Minimal ya. Lanjut ke saham baca. Baca. Baca hari ini turun 1,80% ke harga Rp436. Asing netbuy. Sedangkan untuk data broker summary-nya. Di sini ada akumulasi dari CC, JP, dan NI. Sedangkan yang buang barang SQ, AK, dan DPD. Untuk teknikalnya dia tertahan memang hari ini di support ya. Di MA50-nya di 436. Support selanjutnya itu ada di sini teman-teman. 416 nih ya di sini. Ada di 416 nih di bawah ini. Untuk support selanjutnya. Untuk volume-nya ya masih volume penurunannya kecil teman-teman ya. Tertahan ya. Di MA50-nya ya. Di harga Rp436. Turunnya juga nggak seperti bank-bank kecil lainnya. Dia cuma 1,80%. Yang lain banyak yang ARB nih. Kita lihat nih apakah masih mampu besok menahan penurunannya. Di MA50 ya. Di 436 ini. Kalau masih jebol ya ke 416 nih kira-kira teman-teman. Sedangkan resisten terdekat di 440. Kalau bisa ke situ ya ke 460. Seperti tadi ya. Dia sempat ke 458 tapi kempes lagi nih. Semua gitu. Kalau untuk baca ya. Kalau dia break 440. Ya potensinya ke 460. Kita lanjut ke BHIT. BHIT hari ini turun 3,23% ke harga Rp90. Kita lihat pergerakan asing netbuy. Sedangkan data broker summary-nya. Di sini ada akumulasi memang ya. Dari AO, ZP, dan PD. Untuk yang distribusi, YP, YU, dan KK. Teknikal ya. Ini sudah di support teman-teman ya. 90-91 ini merupakan support. Kalau jebol 90 dan sudah punya barang. Misalkan barangnya di 93 ya. Kalau saya sih buang dulu ya. Misalkan punya average di 93. Dia jebol 90-nya. Saya buang dulu. Dia misalkan closing di bawah 90. Saya buang. Untuk BHIT. Kalau dia jebol nih sampai closing di bawah 90. Potensinya ya bisa ke 85 ya. Bisa ke 85. Tapi kalau dia ini nanti balik lagi. Ini ada resisten terdekat ya di 93. Sama hari ini juga dia. Sempat ke 95 nih. Tapi turun lagi. Kalau dia nggak balik nih ke atas 90. Menurut saya kurang oke ya. Untuk BHIT. Kita lanjut ke BRMS. BRMS. Ya tunggu sebentar. BRMS dia stagnan di harga 89. Asing netbuy. Untuk broker summary-nya. Di sini ada akumulasi ya. Dari MG, DX, dan MU. Di harga 88. Sedangkan YP, KZ, dan GR. Dia buang barang. Teknikalnya untuk area support di 86. Resisten terdekat ya di 90 sampai 92. Ini untuk resistennya ya. Hari ini sempat turun memang menyentuh support di 86. Berhasil ribbon lagi ya ke 89. Sedangkan hike-nya sampai ke 91 ya. Moon kempes lagi. Menurut saya sih masih akan uji resisten lagi nih. Di 90 sampai 92. Kalau dia bisa break ke 90, potensinya ke 92 untuk BRMS. Seperti itu. Kita lanjut ke sahabat berikutnya ada MTWI. MTWI naik 0,95%. Garga 106. Asing tidak ada masuk. Kalau untuk broker summary. Di sini imbang-imbang aja antara seller dan buyer. Ada EP, CC, dan CP yang akumulasi. Sedangkan YP, HP, dan DR dia buang barang. Ini kayaknya kurang oke teman-teman ya candle-nya, polanya. Kalau kurang liquid ya mending dihindari ya. Cari saham-saham yang gorengan tapi liquid lah teman-teman. Bitovernya tebal gitu kan. Ya nggak tebal-tebal banget. Tapi ya liquid lah ya. Untuk biar enak nih keluar masuknya. Buat teman-teman. Kalau ini ya rame juga sih ya memang. Kalau kita lihat di bitovernya. Rame juga. Mungkin disesuaikan ya dengan bitover. Loadnya teman-teman ya. Kalau tipis ya teman-teman. Masuknya juga dengan porsi kecil ya. Untuk MTWI ini. Ya supportnya di 102. Sedangkan resisten di 110. Tadi hike-nya sempat ke 127 nih. Mendekati resisten ya. Di 128 sampai 130. Ya polanya seperti itu teman-teman. Sering buat sedia-sedia di atas. Kalau memang mau masuk. Mainnya main cepat aja ya. Main cepat-cokat aja. Jangan di hole lama-lama. Kalau memang ada keinginan masuk di sini ya. Terutama buat yang request nih. Tadi siapa nih MTWI nih. Nah itu. Jadi main cepat aja. Disupport nih ada ya. 102. Resisten 110. Kalau dia break 110. Potensinya sih ke 116 ya. Terdekat sampai 118. Kalau tadi lebih memang ya. Dia sampai 127. Oke. Kita lanjut ke saham kayu. Kayu hari ini naik 8,93 persen. Ke harga 61. Asing tidak ada masuk. Sedangkan untuk data broker summary-nya. Di sini kalau kita cek ya. Ini hampir imbang juga nih. Antara seller dan buyer. Untuk yang akumulasi ada PD, CC, dan AT. Sedangkan distribusinya SA, XC, dan AR. Teknikal ya break memang ya. Resisten di 60 nih. Selama ini dia beberapa hari mengalami penurunan. Hari ini naik dengan volume. Memang high-nya sempat ke 164. Ada resisten di sana ya. Saat ini closing di 61. Untuk area support terdekat di 59 sampai 60. Ini untuk support terdekat ya. 59 sampai 60. Sedangkan untuk potensi ya dia akan uji resisten lagi. Di 64 di situ. Di 64. Ini untuk area resistennya teman-teman. Oke. Itu ya. Kalau kita lihat. Masih ada potensi ya. Dia ke 64. Memang sering tertahan ya di 64 ini. Kalau kita lihat pergerakannya sebelumnya. Dia di 64 ini sering tertahan. Coba kita lihat besok ya. Coba menurut saya sih masih ada potensi ke 64. Untuk kayu. Kita lanjut ke saham agro. Bank rakyat Indonesia agro niaga hari ini turun 5,66 persen ke harga Rp. 2.000. Kita lihat. Untuk pergerakan asing hari ini net buy. Bracker summary-nya juga akumulasi ya. Ada BK, ZP, dan DR. Untuk yang distribusi DX, MG, dan OD. Teknikal saat ini di support di 2.000 ya teman-teman. Ada support di sana. Di 2.000. Support selanjutnya ada di 1.900. Volume penurunannya masih besar teman-teman. Kemungkinan ya akan uji support lagi nih di area 1.950. Sampai 1.900. Untuk agro. Tadi memang kuat ya dia tertahan di 2.000 sampai sempat ke 1.980 ya bolak-balik. Tapi diangkat lagi ke 2.000 bahkan sampai ke 2.040 tadi ya. 2.040 menjelang closing-closing tadi dia terus ke 2.000 lagi. Itu kita lihat nih di 1.950 sampai 1.900. Apakah bisa rebound di sana atau malah tetap ables ya. Kita lihat ke depan nih. Kita masih WNS. Ini teman-teman masih banyak yang WNS ya. Buat teman-teman juga ya. Lihat dulu indeksnya seperti apa ya. Kalau indeksnya masih turun ya. Biasanya yang manggung ya yang paling banyak gorengan ya teman-teman. Oke ya kita lanjut ya. Kita lihat di 1.900 besok sampai 1.950. Kalau untuk resisten terdekat di 2.100. Sama seperti hari ini ya dia sempat ke 2.170 sih tadi. Ya ke situ ya. Karena open di 2.120. Oke lanjut ke saham Buka. Buka Lapak ini udah mulai rame lagi ya. Ya Buka Lapak naik 7,83 persen ke harga 895. Hari ini asing. Ya netba ya memang. Data broker summary-nya. Kalau kita cek. Ya akumulasi memang. Kalau kita cek di sini ya. Ada akumulasi dari BK, CG, dan RX. Sedangkan PD yang paling besar buang barang CC dan SQ. Ya tadi sempat memang ke 775 nih low-nya ya. Tapi diangkat lagi. Diturunin lagi ya. Diombang-ambing lah ya. Naik turun tadi memang untuk buka tadi. Dan menjelang closing dia naik ya. Itu untuk buka. Buat teman-teman yang ikut IPO-nya. Dan belum CL ya. Dikmatin aja ya. Naik turunnya. Asing juga sudah mulai buyback ya. Kalau analisa saya dia di sini ya. Ada pergerakan. Waktu itu memang ada pergerakan. Cuman masih tetap ARB ya. Ternyata hari ini ya. Sama sih. Saya masih belum antri ya. Tadi sempat kepikir. Sempat kepikir aja. Tapi belum masuk. Saya malah masuk di agro tadi ya. Oh sorry. Bukan agro. Di BBYB. BBYB. Di agro hanya copet-copet aja tadi. Main cepet aja di agro. Lanjut ke saham BRIS. Kalau bukan ini menurut saya masih lanjut teman-teman ya. Masih lanjut kalau menurut saya nih. Terdekat 9.20 sampai 9.60 untuk Bukalapak ya. Semoga seperti itu ya. Kalau kita lihat asing sudah beberapa hari ini buyback ya. Lanjut ke BRIS. BRIS-nya hari ini turun 5,07 persen. Ke harga 2060. Pergerakan asing masih netbuah ya hari ini. Pergerakan asing masih netbuah ya hari ini. Sedangkan data broker summary-nya. Kalau kita cek di sini. Kalau kita cek di sini. Imbang-imbang aja antara seller dan buyer ya. Lebih ke distribusi memang ada PD, IF, dan GR. Yang distribusi untuk yang akumulasi ada BK, CC, dan NI. Teknikalnya 2.100. Memang sudah jebol hari ini. Ada support lagi di 2.000 teman-teman. Di 2.000. Untuk volumenya ya lumayan aja ya. 3 hari penurunan ini ya disertai volume tapi ya nggak terlalu besar ya. Lumayan aja sedang-sedang hajal untuk volumenya. Kalau untuk potensinya ya tertahan menurut saya ya di 2.000. Untuk BRIS ini ya tertahan di 2.000. Menurut saya seperti itu untuk BRIS. Kita lanjut ke saham berikutnya ada MDKA. MDKA hari ini turun 1,11 persen ke harga 2.670. Pergerakan asing, netbuy. Sedangkan untuk data broker summary-nya ada akumulasi juga ya dari IF, BB, dan BK. Sedangkan yang distribusi YU, AK, dan CC. Teknikal support di area 2.600. Resisten di 2.800. Teman-teman, untuk volumenya masih besar ya. Bisa jadi ini akan uji support dulu ya di area 2.600-an. Tadi sempat ke 2.60 memang tapi ya ribon ya. Kita lihat besok nih. Kemungkinannya akan uji support ya di area 2.600 untuk MDKA. Kita lanjut ke saham PNBS. PNBS sama ya dengan bank-bank kecil lainnya. Dari ini turun 6,25 persen ke harga 105. Untuk pergerakan asing, disini hari ini memang ada netbuy ya. Sedangkan untuk data broker summary-nya masih didistribusi nih. Ada CS, MG, dan YP yang distribusi. Untuk yang akumulasi PD, XC, dan CC ya di harga 106. Untuk volume penurunannya lumayan saja teman-teman. Sudah jebol sebenarnya kalau untuk support ya. Sudah lama ini untuk PNBS. Disini juga jebol ya. Sudah ini masuk di 110-107 ya. Sudah jebol teman-teman. Kalau kita lihat disini ya di 100 ya teman-teman. Di 100 nih. Untuk support selanjutnya ada di 100. Itu ya di 100. Sedangkan untuk ke resisten di 107 nih terdekat. 107 sampai 110 untuk resistennya hari ini ya. Itu untuk PNBS. Sama seperti saham-saham yang lain. Kalau masih turun ya. Tunggu dulu aja teman-teman ya. Di area-area support-nya. Kalau ada ribbon. Baru kita entry ya. Dan cicil dulu nih. Sama sembari lihat indeks kita seperti apa. Lanjut ke Bank BCA. BBCA. Bank BCA hari ini dia stagnan saja di harga Rp33.000. Untuk pergerakan asing. Hari ini netbuy masihhan. Sedangkan data broker summary-nya. Kita lihat ada akumulasi juga dari BK, CC, dan CS. Untuk yang distribusi SQ, LG, dan YU. Teknikal ya. Masih ya support di area 32.875 ini ya. Untuk area support terdekatnya. Sedangkan resisten di Rp34.000. Itu untuk BBCA. Menurut saya sih ya. Masih akan menuju resistennya ya. Akan menuju resisten di area Rp34.000. Itu untuk BBCA-nya. Kalau dia turun dari jebol support di Rp32.875. Potensinya ya. Ke area Rp32.500. Itu ya. Untuk BBCA seperti itu. Masih oke ya. Kita lanjut ke saham bank. Bank hari ini turun 1,33 persen. Ke harga Rp3.700 ya. Pas di area support-nya. Kita lihat pergerakan asing di saham bank. Bank Aladin. Hari ini netbuy. Sedangkan untuk data broker summary. Ada akumulasi juga ya. Dari LG, YB, dan DR. Sedangkan KK, AZ, dan BK. Dia buang barang. Hari ini memang ke resisten ya. Di Rp3.900 sampai Rp3.950. Tapi belum kuat nih. Dia nyentuh sana terus kempes ya. Kempes gitu. Saat ini tertahan di support. Untuk support selanjutnya ada di Rp3.600. Hari ini juga sempat tersentuh nih support di Rp3.600. Tapi berhasil mantu lagi ya. Untuk volumenya lumayan besar teman-teman. Ya kemungkinan ya akan uji support dulu nih di area Rp3.600an. Semoga bisa ribon lagi ya. Seperti hari ini dia ke Rp3.600 terus ribon. Semoga seperti itu ya. Untuk saham bank. Masih oke ya. Selama di atas Rp3.500. Menurut saya masih oke. Untuk saham bank. Kita lanjut ke Wika. Wijayakarya hari ini turun 2,82 persen. Ke harga Rp8.60. Jebol supportnya yang di Rp8.90 ya. Kemarin sempat ke Rp8.85 sih ya. Potensinya sih menurut saya akan balik lagi memang ke atas Rp8.90. Tapi ternyata hari ini jebol. Kita lihat dulu. Untuk pergerakan asing hari ini net sell. Sedangkan kita beraker summary-nya. Dilihat dari sini. Imbang ya. Antara seller dan buyer. Ada YP, GR, dan SQ yang akumulasi. Sedangkan DR, PD, dan CP distribusi. Ya seperti tadi. Untuk volume penurunannya ya lumayan besar ya. Jebol juga di support di Rp8.90. Kalau kita lihat di sini ya di Rp8.35 teman-teman untuk support jauhnya ya. Di Rp8.35, Rp8.15 ini teman-teman. Untuk support jauhnya ya. Kalau untuk low-nya di Maret ya di awal-awal market crash itu. Di Rp7.25 itu low-nya di sana teman-teman. Di Rp7.25. Apakah akan ke sana ya? Belum tahu juga teman-teman ya. Kita lihat ke depan seperti apa ini pergerakan indeks kita. Kalau untuk konstruksi memang rata-rata ya. Konstruksi dan properti masih downtrend ya. Belum. Dia mencoba sideway memang di Juli. Mencoba sideway tapi belum berhasil ya. Naik sebentar ya turun lagi. Ini belum sih ya. Kemarin sideway di Rp8.90 sampai Rp9.20 ya di ring harga itu. Tapi hari ini turun. Ya memang lagi tidak mendukung ya indeksnya teman-teman. Semoga ya balik lagi lah ya. Kalau saya sih ngarepnya dia balik lagi ke Rp8.90. Itu harapan teman-teman ya. Kita juga harus. Apa namanya. Jangan hanya harapan ya. Kita harus analisa ya teknikal mungkin terus berita-berita juga ya. Kita harus update semuanya. Di Rp8.15 teman-teman. Kalau untuk area support selanjutnya. Lanjut ke NICL. NICL. Nggak enak nyebutnya ya. NICL. NICL. Hari ini dia masih turun ya. 6,49 persen. Harga Rp144. Dua hari ini memang dia turun setelah kenaikannya ya di 16 Agustus. Oke. Kita lihat. Apakah ada masuk nih asing. NICL. Ya ada hari ini memang netbuy. Kita lihat lagi. Barker summary ya. Barker summary-nya. Kalau kita di sini ya hampir-hampir imbang aja nih. Antara seller dan buyer. Ada PEG, AK, dan LH yang akumulasi. Sedangkan FJ, CC, dan PD dia buang barang. Yang belum masuk ditungguin lagi aja teman-teman ya. Sampai dia ada pergerakan. Ya kalau saham-saham gini ya main cepat juga ya. Main cepat aja teman-teman. Kalau dia ada pergerakan, ada volume. Ya HK aja gitu. Tapi 2-3 persen kayak keluar. Kalau saya seperti itu sih metodenya ya. Ada saham gerak dan gorengan. Dia ada volume. Ya kita ikut masuk. Tapi ya saya nggak banyak-banyak ya. 2-4 persen saya keluar. Kalau dia arah ya bukan rezeki ya. Karena resikonya tinggi juga bantingannya gitu. Oke ini menurut saya ditunggu aja dulu teman-teman. Mungkin ke area di 136 ya. 136. Coba dilihat di situ ya teman-teman. Di area 136. Kalau ada ribbon di sana atau ada bandar yang masuk ya ikutan aja gitu. Kalau belum ada ya jangan dulu ya. Tungguin dulu aja. Lanjut ke BRPT. BRPT hari ini koreksi 4,42 persen. Harga Rp. 1.080 nih. Pas di area support. Sedangkan untuk pergerakan asing hari ini netbuy. Data broker summary-nya. Kalau kita cek di sini. Ini. Imbang ya. Benarnya ya. Antara seller dan buyer nih hampir imbang-imbang aja teman-teman. Ada CS, JP, dan BK yang akumulasi. Sedangkan YP, DR, dan AK. Distribusi. Teknikal. Tadi ya. Dia tertahan nih di support di 1.080. Untuk support selanjutnya ada di 1.045. Menurut saya kalau masih di atas 1.000 ya. Masih oke nih teman-teman. Selama dia masih di atas 1.000 masih oke ya. Kalau baru mau buy, baru mau entry ya. Lihat aja besok. Kalau dia jebol di 1.080. Tunggu aja di area 1.045 ya. Kalau disitu ada pantulan silakan. Kalau mau entry. Kalau big picture dia masih oke ya untuk BRPT ini. Masih oke. Lagi merangkak naik memang. Tapi ini. Nggak lagi diantem aja. Lagi sama market ya. Kita lihat aja besok ya. Kalau dia tertahan di 1.045 atau ada pantulan. Ya bisa. Low buy ya disitu. Kita lanjut. Ada MLPL. Iya. Masih sama teman-teman masih turun ya. MLPL. Banyak memang saham-saham yang turun dalam atau ARB. 6,85 persen penurunannya di harga Rp. 408. Ya di area support ini memang. Kita cek dulu nih untuk pergerakan asing. Hari ini net buy. Sedangkan broker summary-nya. Kalau kita lihat lebih ke distribusi ya. CC, OD, dan YU yang distribusi. Sedangkan YP, ZP, dan MG akumulasi. Teknikal ya dia di area support ya. Di 408. Menurut saya ya tertahan ya. Menurut saya sih akan tertahan di area 408 ini teman-teman. 408. Kemungkinan tertahan ya. Untuk Apa namanya? MLPL. Menurut saya tertahan ya. Untuk resistennya di Hike-nya hari ini di 424 sampai 438. Itu untuk MLPL. Kita lihat aja besok seperti apa nih ya. Kalau masih turun. Terusnya sudah nggak ada ya barangnya di sini ya. Udah Nggak ada. Pernah cut loss juga ya di harga berapa. Lupa saya pernah cut loss memang di sini. Saat ini ya masih WNS. Tadi sebenarnya mau masuk ya. Jadi ada gerak. Tadi mau masuk tapi Ragu memang. Tadi mau ngambil di ARB. Harusnya ya cuan ya memang. Semang karena ragu. Ya nggak jadi. Lihat besok nih. Seperti apa untuk MLPL. Menarik sih kalau menurut saya. Untuk MLPL. Tapi saat dia sudah gerak ya. Sudah gerak. Kita pantau nih besok MLPL. Lanjut ke ESA. ESA hari ini turun 4,71 persen. Ke harga 324. Asing hari ini netbuy. Sedangkan untuk data broker summary-nya. Kalau kita lihat lebih ke distribusi ya. Ada MG, PD, dan GR. Sedangkan yang akumulasi CS, DR, dan BK. Teknikal jebol support di area 332. Ini jebol teman-teman. Terusnya ini sudah support bawahnya ya. Di 332. Itu sudah. Apa namanya. Sudah bawah sekali ya. Ya kalau kita lihat memang dia pernah nih. Di 21 Juni. Dia ke 320 lalu-nya. Tapi berhasil rebound memang. Seperti itu. Atau di Maret ya. Di Maret ini harga di Maret ini di area 320-an ya. Ini berarti di harga Maret. Kalau untuk harga sekarang ini. Seperti itu ya. Di 320 nih. Kalau kita lihat nih. 320 sampai 300 bahkan ya. 300 bahkan. Ya terdekat di sini teman-teman. Di 320. Kalau kita lihat low-nya di sini. Sampai 300. Seperti itu ya. Semoga sih nggak sampai ya. Ke 300. Lumayan dalam. Kalau sampai ke 300 nih teman-teman. Untuk volume-nya sedang-sedang saja ya. Penurunan hari ini. Seperti itu. Lanjut. Ke saham Trin. Trin. Trin-nya turun. Oh sorry. Salah teman-teman. Ya. Saya buka yang atas tadi. Nasdaq. Ini ya. Prinsus Trinity. Hari ini dia naik 9,49%. Harga 150. Hasil net buy ya. Sedangkan data broker summary-nya. Di sini ada akumulasi dari DH, XC, dan CD, OOD. Sedangkan MG, YP, dan DR dia buang barang. Teknikal area support ada di terdekat ya. 148 sampai 144 untuk area support. Sedangkan resistennya terdekat di 152. Kalau 152 break. Ya. Ke 167 teman-teman. Ya. Ini 160 sampai 167. Itu untuk potensinya. Tadi sempat dia ke 183 ya. Hikenya ya. Tapi masih gagal. Pernah juga dia naik ya. Break 167 itu di 22 Juli. Tapi besoknya turun teman-teman. Ya. Manfaatin aja ya. Kalau besok dia break 152 dan menuju 160 lah terdekat. Dan belum mampu. Mungkin bisa TP dulu yang sudah punya barang. Itu ya. Support di 144 ya. Terdekat 148. Eh. Lanjut ke saham Antam. Antamnya hari ini turun 5,42 persen. Ke harga 2.270. Asing net sell. Sedangkan data broker summary. Di sini terlihat juga ada distribusi dari MG, CS, dan ZP. Untuk yang akumulasi, YU, DR, dan KK. Teknikalnya ya. Area support di 2.240. Sedangkan resisten terdekat di 2.290. Seperti itu ya. Sampai 2.300. Itu untuk area support dan resisten Antam. Kita lihat volumenya memang besar teman-teman. Kemungkinan ya akan uji support di 2.240. Seperti itu untuk Antam. Kemungkinan seperti itu. Apalagi kalau besok belum kondusif juga ya. Untuk ISG misalkan masih koreksi. Kemungkinan Antam juga akan terkoreksi ya. Ke 2.240 ini ada support. Sampai 2.200. Lanjut ke saham Toy. Ini manggung nih Toy ini ya. Banyak saham-saham yang lama koreksi. Hari ini dia manggung. Kita ke Toy dulu. Nah ini dia. 33,80 persen ya. Kenaikannya ya. Ke harga Rp. 95. Kita lihat. Untuk asing. Apakah ada masuk. Hari ini ya ada net buy memang. Sedangkan data broker summary. Di sini ada akumulasi MG. Memang yang ngerek nih ya. MG dan CC. Sedangkan YP, SQ dan EP dia buang barang. Teknikal ya. Break resisten di 77 dan 90. Potensi ya. Kalau potensinya terdekat. Di area sini teman-teman 100. Kalau dia bisa break 100 ya. Ke 110 dulu. Terdekat di 100 teman-teman ya. Untuk potensinya. Setelah itu ada di 110. Untuk volume-nya ya oke. Sedangkan kita lihat area support ya. Support di 90 tadi ya. Seperti itu. Kalau dia bisa break 100. Potensinya ke 110. Itu teman-teman. Untuk toy. Ini masih lama downtrend teman-teman ya. Yang sudah masuk. Mungkin punya barang. Ya harus disiplin ya. Stop loss-nya ataupun. Dan kawal dengan trailing stop. Soalnya dia manggung di saat. IISG lagi koreksi ya. Dan dia lama juga nih. Dia hanya sideways-sideway aja nih. Sideway tapi posisi lagi downtrend ya. Jadi ya. Main cepat aja teman-teman ya. Oke. Lanjut ke saham era. Sekarang teman-teman dicek dulu era. Apakah sudah? Oh belum ya. Kita ke era dulu. Era naik 0,84 persen. Ke harga 600. Sedangkan asing netbuy. Data broker summary-nya. Di sini lebih ke distribusi memang. CC, YU, dan ZP yang distribusi. Yang akumulasi ada TP, BK, dan AK. Teknikal dia memang tadi sempat dikerek ke bawah nih ya. Ke 580. Area support tapi berhasil rebound. Saat ini di area resistennya ya di 600. Seperti itu. Kalau dia masih kuat dan lanjut ya. Ke 620 teman-teman. Kemungkinan kalau menurut saya potensinya kesana ya. Ke area 620. Atau 615. Potensinya kesana menurut saya. Untuk era ya. Masih oke ya untuk era nih. Dia sering memantul memang dari 800 ke 580-nya ya. Kalau dia sampai kuat nih 600 ya. Biasanya ke 615 sampai 620. Itu untuk era. Kita lanjut ke BHIT. BHIT turun 3,23 persen. Ke harga 90. Bentar sepertinya BHIT tadi sudah. Oh iya. Sudah teman-teman BHIT-nya. Kita skip ya. Ganti Adaru. Nanti buat teman-teman yang ingin melihat sahamnya ya. Kalau diputer semua videonya kan lama. Dipilih aja sahamnya. Ada di kolom deskripsi ya. List sahamnya di sana. Jadi teman-teman silahkan klik aja. Di mana yang mau teman-teman lihat analisanya. Nah ini dia ke Adaru. Balik ya. Turun 3,36 persen. Ke harga 1295. Untuk pergerakan asing. Net sale di saham Adaru. Sedangkan data. Braker summary-nya. Juga distribusi. BB, ZP, dan FS. Yang distribusi. Untuk GR, KK, dan CS. Dia akumulasi. Jebol support di area 1.300. Untuk support selanjutnya ada di 1.250 teman-teman. Untuk volume penurunannya. Lumayan besar ya. Saham-saham Batubara memang mengalami penurunan ya. Semenjak dia naik nih di 10 dan 12 Agustus. Setelah itu dia turun nih dan jebol support ya. Saat ini ya benernya masih oke ya dia. Kalau dia jebol 1.250-nya baru ya kurang oke nih. Kalau untuk Adaru ini. Kalau potensi menurut saya akan balik lagi nih. Ke atas 1.300 ya. Kalau turun mungkin ya tertahannya di 1.280-an nih teman-teman. 1.280 misalkan turun ya. Mungkin tertahan di 1.280. Lanjut ke BPKP. BPKP hari ini masih ya. Masih ARB di harga 545. Ya di sini memang kita lihat pergerakan asing. Asing net cell ya di sini. Lihat kecil memang. Sedangkan untuk data broker summary-nya. Ada akumulasi memang dari YP, MK, dan GR yang akumulasi. Sedangkan PD, CP, dan AG dia buang barang. Ya di sini sekarang di 545. Kalau teman-teman lihat di sini ada gap ya. Yang terjadi saat kenaikannya di 4 Agustus. Naik ke 5 Agustus. Di sini ada gap kalau teman-teman lihat. Nah di sini ya. Bisa aja dia ya. Nutup gap terus rebound ya teman-teman. Tapi bukan kepastian ya. Nah di sini teman-teman berarti di area 540 sampai 525 teman-teman. Bisa dipantau ya besok ya. Mungkin kalau dia turun ke 525 dulu. Terus ada rebound ya. Misalkan kayak ke 525 sini. Terus ada rebound ya. Bisa teman-teman pantau ya. 525. Soalnya kita lihat volume penurunannya kecil ya. Ini BBYB. Nah gini misalkan. Setelah itu dia ada rebound ya. Bisa di apa namanya. Bisa buat titik entry ya di 525 teman-teman. Kalau dia ada rebound di sini ya 525. Oke. Itu untuk BPKP. Potensinya ya terdekat ya ke 560 teman-teman. Terdekat di sana sampai 580. Lanjut ke WINS. WINS tadi nih sempat naik tinggi ya. Tapi berakhir minus nih 6,43 persen. Closing di harga 131. Kita lihat pergerakan asing hari ini net sell. Sedangkan untuk data broker summary-nya. Di sini kalau kita cek masih ada akumulasi sebenarnya ya. Dari NI, KK, dan BQ. Sedangkan CC, DR, dan EP dia buang barang. Ya selisihnya sedikit antara seller dan buyer. Lebih ke buyer memang. Ya dia sempat high-nya ke 155. Hampir sama dengan kemarin ya. Dia naik sampai 180. Tapi closing-nya hanya plus 2 persen. Kalau kemarin ya. Kalau hari ini closing malah minus nih teman-teman. Ya saat ini di 131. Untuk closing-nya ya. Sedangkan area support ini. Support terdekat di 129 sampai 130. Selama di atas 125 menurut saya masih oke ya. Untuk wins. Kalau mau masuk ya. Kalau dia turun. Misalkan dia turun di bawah 130. Mendekati 125-nya. Ya teman-teman bisa cekil di sana ya. Tapi saat ada volume ya. Ada volume. Ataupun ada pantulan di sana. Teman-teman bisa entry di sana. Untuk wins ini. Tadi ya selama di atas 125 masih oke. Kita lanjut ke BNBA. BNBA dia turun 5,63 persen. Ke harga 1005. Kita lihat. Pergerakan asing hari ini net buy. Sedangkan data broker summary-nya di sini juga imbang sebenarnya ya. Antara seller dan bayar. Tapi lebih ke akumulasi memang. Ada OD, BK, dan CS yang akumulasi. Untuk yang distribusi. PD, YP, dan AO. Teknikalnya ini lebih turun duluan ya. Dari sebelum IHSG mulai koreksi. BNBA ini dia turun duluan ya. Dari pada bank-bank yang lain ya. Seperti itu. Tadi sempat gerak. Memang dia sampai ke 1125. Tapi masih kempes lagi nih. Sekarang closing di 1005. Untuk support terdekat di area 970 teman-teman. Kita lihat tadi asing juga ada akumulasi. Broker summary juga diakumulasi oleh OD ya. OD yang paling banyak. Ada BK. Di bawahnya dan CS ya. Kita lihat besok apakah 970 ini mampu menahan penurunannya ya. Dari BNBA ini. Gitu teman-teman. Tempat oke sebenarnya BNBA ini. Tapi gagal dia ya. Gagal break nih. Di 30 Juli ya dia mulai mengalami penurunan. Walau tadi sempat gerak sih tadi dia ya. Tapi masih turun lagi. Kita lihat besok ya. Apakah 970 ini mampu menahan laju penurunan BNBA. Lanjut ke MSIN. MSIN kita lihat. Ya turun juga 6,92% ke harga 500. Asing masih net buy ya. Asing masih net buy. Untuk broker summary. Kalau kita lihat juga ada akumulasi dari EP dan DH. Sedangkan yang distribusi ZP dan AK. Balik ke teknikalnya untuk MSIN ini. Area support di 480. Sedangkan resisten di 525. Itu resisten terdekat. Lanjut ya ke 550. Tadi sempat ke 545 sebenarnya ya. Hanya dia open di 540 tadi ya. Berarti hanya naik 1 tick. Kalau dari harga open ya. Kalau dari closing kemarin ya naiknya 2 tick ya. Itu tapi belum mampu nih. Untuk volume penurunannya kecil teman-teman. Ya kemungkinan kalau dia ke area support nih di 480. Bisa dipantau ya. Kalau dia ke 480. Untuk MSIN ini. Asing juga masih net buy. Kita lanjut ke ABBA. ABBA hari ini dia turun 4,50 persen ke harga 530. Untuk pergerakan asing net sell. Sedangkan data broker summary-nya. Kalau kita cek. Akumulasi memang ya dari LG, YP, dan ZP. Untuk yang distribusi MG, AK, dan BK. Teknikalnya ya saat ini di support nih di 530 ini area support-nya. Sedangkan untuk support selanjutnya ada di 500 ya. Di 500 sampai 495. Selama di atas 495 menurut saya masih oke untuk ABBA ya. Resisten di 550. Resisten terdekatnya di sana ya. 550, 560. Itu untuk ABBA. Jadi masih oke selama di atas 500. Lanjut ke BCAP. BCAP turun 4,27 persen ke harga 112. Untuk pergerakan asing net sell. Sedangkan data broker summary-nya. Dilihat dari sini lebih ke distribusi memang. CC, MG, dan DEX. Sedangkan yang akumulasi ada KK, EP, dan PD. Teknikalnya support di area 110 ya. Untuk resisten. Ya di 113, 114 ini merupakan resisten ya. Kalau untuk, kalau dia bisa break di 113-nya. Ya potensinya ke 116 ya. Hampir sama teman-teman. Ya hari ini sempat nyentuh 120 ya. Tapi gagal nih ada resisten di sini. Kempes lagi bahkan sampai minus ya. Dan closing di 112. Untuk volume penurunannya kecil. Teman-teman ya tadi ya kalau dia bisa balik di break 113-nya. Potensi terdekat ke 116. Lanjut ke saham R2. Bank jagu. Kita lihat hari ini terkoreksi. 4,76 persen. Ke harga Rp16.000 ya. Pas di support memang. Sedangkan data broker summary-nya. Di sini net sell. Untuk, oh sorry tadi asing ya. Ya asing net sell ya. Kalau untuk broker summary juga didistribusi oleh CC, AK, dan BK. Untuk yang akumulasi ada CS, MG, dan PD. Tekniknya ya tertahan di support di Rp16.000 dan masih di area sideway-nya ya. Jangka pendek teman-teman. Sideway. Kalau kita lihat big picture dia masih uptrend. Support selanjutnya ada di area Rp15.000. Sedangkan resisten di sini ya Rp17.000. Selama di atas Rp15.000 ya oke teman-teman. Untuk Arto. Seperti itu. Dia sering memang ke Rp16.000. Tapi rebound lagi ya. Dan uji resisti Rp17.000 turun. Seperti itu. Ini memang lagi sideway di sini ya. Di rank harga Rp16.000 sampai Rp17.000. Kita lanjut ke saham BEX. Oke. 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 BEX hari ini turun 4,04 persen ke harga Rp95.000. Kita lihat pergerakan asing. Hari ini net buy. Sedangkan data broker summary-nya. Ini ada akumulasi ya. Dari NI, CC, dan LS. Sedangkan AG, YB, dan PD dia distribusi. Support saat ini ada di Rp93.000. Sedangkan resisten di Rp97.000. Untuk volume penurunannya kecil, teman-teman. Tadi sempat memang nyentuh ya. Uji resisten di Rp93.000. Tapi berhasil rebound dan closing di Rp95.000. Sedangkan untuk hike-nya tadi hanya ke Rp100, teman-teman. Kemarin closing di Rp99.000. Hari ini hanya naik 1 tick. Dan ketentuk resisten di Rp100.000. Belum kuat. Di Rp95.000 ini, teman-teman. Volume kecil. Masih ada akumulasi juga. Kemungkinan akan uji resisten dulu ya. Terdekat di Rp97.000 nih. Kalau dia bisa break Rp97.000. Potensi selanjutnya ada di Rp99.000. Sampai Rp100.000. Seperti itu. Sedangkan kalau dia turun, kemungkinan akan tertahan di Rp93.000. Untuk back seperti itu. Kita lanjut. Ada befin. Ada befin. Ada befin. Ada befin. befin hari ini turun 3,57 persen. Ke harga Rp945.000. Asing hari ini netbuy. Sedangkan data broker summary-nya. Kalau kita cek di sini. Lebih. Hampir-hampir imbang teman-teman ya. Antara seller dan buyer. Ada BK, CC, dan BQ yang akumulasi. Sedangkan SQ, YU, dan PD. Dia distribusi. Teknikal support-nya ada di Rp920.000. Sedangkan resisten di Rp975.000. Tadi high-nya sempat ke Rp1.000.000 sebenarnya. Tapi masih kempes lagi ya. Untuk volume penurunannya lumayan besar. Kemungkinan masih akan uji support dulu teman-teman. Di area Rp920.000. Dan kemungkinan akan tertahan ya. Ataupun rebound di Rp920.000. Seperti hari ini dia turun ke Rp915.000. Tapi berhasil rebound dan closing di Rp945.000. Itu menurut saya untuk Bufin. Bila dia turun ke Rp920.000.000 atau Rp915.000.000 seperti hari ini. Bisa dipantau teman-teman ya. Bila dia ada rebound. Itu ya untuk Bufin. Itu dia teman-teman. Beberapa saham yang kita analisa hari ini. Ini merupakan analisa pribadi dari Magic Raiders. Jadi dimohon untuk dianalisa kembali teman-teman ya. Supaya lebih oke ya. Jadi jangan ditelan bulat-bulat ya. Untuk analisa dari Magic Raiders. Teman-teman harus analisa kembali. Oke kalau cocok analisanya silahkan digunakan. Kalau tidak cocok jangan dipaksakan ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga indeks segera membaik. Dan kita kembali. Apa namanya tradingnya kembali enak ya. Kalau hijau kan enak sih tradingnya. Kalau merah memang bisa cuan juga teman-teman. Namun memilih sahamnya ya. Lebih kerja keras ya. Karena persentasenya banyak saham yang turun. Daripada yang naik ya. Terima kasih. Sekali lagi buat teman-teman semua. Kita akhiri video ini. Jangan lupa di like dan di share. Bila video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video ya. Terima kasih. Sampai jumpa di.